Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya kita telah membahas tentang filsuf barat atau Yunani Mulai dari Sokrates, Plato, dan Aristoteles Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas filsuf timur atau filsuf islam Untuk filsafat islam pertama saya akan membahas Al-Kindi Atau filsuf islam pertama yang membahas agama islam dari sudut pandang filsafat Al-Kindi adalah seorang filsuf besar pertama Arab dan Islam Nama lengkap Al-Kindi adalah Abu Yusuf Yaqub ibn Ishaq ibn Sahabah ibn Imran ibn Ismail ibn Muhammad ibn Al-Syad ibn Qais Al-Kindi Nama Al-Kindi berasal dari nama salah satu suku Arab yang besar sebelum islam Yaitu suku Kindah Al-Kindi dilahirkan di Kufah sekitar tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi Ia berasal dari sebuah keluarga pejabat kaya dan terhormat Ayahnya bernama Ibn Al-Sabah Sang ayah pernah menduduki jabatan gubernur Kufah pada era kemimpinan Al-Mahdi Dan Harun Al-Rashid Ayahnya meninggal ketika ia masih kanak-kanak Namun ia masih tetap memperoleh kesempatan untuk menuntut ilmu dengan baik Kakeknya Asyad bin Qais dikenal sebagai salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW Bila ditelusuri nasabnya Al-Kindi merupakan keturunan Ya'rib bin Qatan Yang berasal dari daerah Arab bagian selatan dan dikenal sebagai raja di wilayah Kindah Al-Kindi hidup di era kejayaan Islam Baghdad dibawah kekuasaan dinasti Abasyah Tak kurang dari lima periode khalifah dilaluinya yakni Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mu'tazim, Al-Qwasid, dan Mutawakil Pendidikan Al-Kindi pada waktu kecil tidak banyak diketahui Ada riwayat yang menerangkan bahwa Al-Kindi pernah belajar di Basrah Sebuah pusat studi bahasa dan teologi Islam Kemudian ia menetap di Baghdad, ibu kota kerjaan Bani Abbas Yang juga sebagai jantung kehidupan intelektual pada masa itu Dikenal berotak encer, tiga bahasa penting dikuasainya Yakni Yunani, Suriani, dan Arab Sebuah kelebihan yang jarang dibiliki orang pada era itu Ia sangat tekun mempelajari berbagai disiplin ilmu Oleh karena itu, ia dapat menguasai ilmu filsafat, logika, ilmu hitung, musik, astronomi, geometri, medis, astrologi, dialektika, psikologi, politik, dan meteorologi Penguasaannya terhadap filsafat dan ilmu lainnya Telah menempatkan ia menjadi orang Islam pertama yang berkebangsaan Arab Dalam jajaran para filsuf terkemuka Karena itu pula, ia dinilai pantas menyandang gelar filsuf Al-Arab Kepandaian dan kemampuannya dalam menguasai berbagai ilmu Menyebabkan dirinya diangkat menjadi guru dan tabib kerajaan Halifah juga mempercayainya untuk berkiprah di betul hikmah Yang kala itu gencar menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan dari berbagai bahasa seperti Yunani Ketika halifah Al-Ma'mun tutup usia dan digantikan putranya Al-Mu'tasim, posisi Al-Kindi semakin diperhitungkan dan mendapatkan peran yang besar Dia secara khusus diangkat menjadi guru bagi putranya Al-Kindi mampu menghidupkan paham mu'tasilah Berkat perang Al-Kindi pula, paham yang mengutamakan rasionalitas itu ditetapkan sebagai paham resmi kerajaan Menurut Al-Nadim, selama berkutat dan bergelut dengan ilmu pengetahuan di betul hikmah Al-Kindi telah melahirkan 260 karya Di antara sederet buah pikirannya yang dituangkan dalam risalah-risalah pendek yang tak lagi ditemukan Karya-karya yang dihasilkannya menunjukkan bahwa Al-Kindi adalah seorang yang berilmu pengetahuan yang luas dan dalam Ratusan karyanya itu dipilah ke berbagai bidang Seperti filsafat, logika, ilmu hitung, musik, astronomi, geometri, medis, astrologi, dialektika, psikologi, politik, dan meteorologi Hukunya yang paling banyak adalah geometri sebanyak 32 judul Filsafat dan kodokteran masing-masing mencapai 22 judul Logika sebanyak 9 judul dan fisika 12 judul Buah pikir yang dihasilkannya begitu berpengaruh terhadap perkembangan peradaban Barat pada abad pertengahan Karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Eropa Buku-buku itu telah digunakan selama beberapa abad setelah ia meninggal dunia Al-Kindi dikenal sebagai filsaf muslim pertama karena dialah orang Islam pertama yang mendalami ilmu-ilmu filsafat Hingga abad ke-7 Masehi, filsafat masih didominasi orang Kristen Suriah Al-Kindi tak sekedar menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani Namun dia juga menyimpulkan karya-karya filsafat Helenisme Salah satu konstribusinya yang besar adalah menyelaraskan filsafat dan agama Pada masa pemerintahan Al-Mutawakil, halifah yang mengakhiri masa kejayaan Al-Mutasila Al-Kindi mengalami nasib yang tidak menguntungkan Ia dipecat dari berbagai jabatan yang dipercayakan kepadanya Jabatannya sebagai guru besar di istana diambil alih oleh putra-putra Musa yang juga tergolong ilmuwan Walaupun tidak sepopuler Al-Kindi, suatu ketika putra-putra Musa merampas perpustakaan Al-Kindi Milik pribadi Al-Kindi, tetapi pada akhirnya pustaka tersebut dikembalikan kepada Al-Kindi Tentang kapan Al-Kindi meninggal tidak ada satu keterangan pun yang pasti Dalam buku Min Al-Kindi ila ibnurus karangan Musa al-Musawi Seperti yang dikutip oleh Sirajuddin Zar mengatakan bahwa Mustafa Abdul Ar-Rasik Cenderung mengatakan tahun wafatnya adalah 252 Hijriah Sedangkan Michigan menunjuk tahun 260 Hijriah Suatu pendapat yang juga diakini oleh Henry Corbin dan Nellino Sementara itu, Yaqub Al-Himawi mengatakan bahwa Al-Kindi wafat sesudah berusia 80 tahun atau lebih Al-Kindi selain seorang yang aktif terlibat dalam kegiatan penerjemahan buku-buku Yunani Dan sekaligus ia melakukan koreksi serta perbaikan atas terjemahan orang lain Juga termasuk seorang yang kreatif dan produktif dalam kegiatan tulis-penulis Tulisannya cukup banyak dalam berbagai disiplin ilmu Akan tetapi, kebanyakan karya tulisnya telah hilang Sehingga sulit menjelaskan beberapa jumlah karya tulisnya Namun, sebagian dari risalah Al-Kindi yang hilang tersebut ditemukan kembali Dalam insiklopedi Islam disebutkan bahwa karya-karya Al-Kindi berjumlah 270 buah Kebanyakan diantaranya risalah-risalah pendek dan banyak diantaranya yang sudah tidak ditemukan lagi Risalah-risalah itu baik oleh Ibn Nadim maupun Kifti Dikelompokkan ke dalam 17 kelompok Yaitu Filsafat Logika Ilmu hitung Globular Musik Astronomi Geometri Spirikal Medis Astrologi Delektika Psikologi Politik Meteorologi Dimensi Benda-benda pertama Spesies tertentu Logam dan kimia Untuk lebih jelasnya, di bawah ini dikemukakan beberapa karya tulis Al-Kindi Yang pertama Fi Al-Falsafah Al-Ulah Kedua Kitab Al-Hassih Ala Ta'lum Al-Falsafah Ketiga Risalah Ila Al-Ma'munfi Al-Illad Wa Ma'ul Keempat Risalah Fi Ta'lil Al-Aqdad Kelima Kitab Al-Falsafat Al-Dakhilat Wa'al-Masail Al-Muttaqiyah Wa'amu'tasah Wa Ma'fuqa Al-Tabiyah Keenam Kamiat Kutub Arisoteles Ketujuh Fi Al-Nafas Melalui karya-karyanya, Al-Kindi dapat diketahui sebagai seorang yang berilmu pengetahuan yang luas dan dalam Bahkan beberapa karya tulisnya telah diterjemahkan oleh Gerat Cremona ke dalam bahasa Latin Yang sangat mempengaruhi pemikiran Eropa pada abad pertengahan Mungkin tidak begitu banyak yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah kehidupan Al-Kindi Dan pemikirannya Karena kurangnya referensi yang bisa saya dapatkan Demikian pembahasan filsuf timur atau filsafat islam kali ini Semoga dari pembahasan ini bisa menambah hasanah pengetahuan kita semua Bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan langsung tekan tombol subscribe-nya Berikan like jika suka, dislike jika tidak suka Nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat notifikasi saat ada video baru yang telah tayang Berikan komentarnya pada kolom komentar Terima kasih telah menonton sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton sampai selesai